Hai ini dari Jogja Bu ya Bu ya saya mau tanya di dalam di Indonesia ini kan organisasi Islamnya banyak dalam kita beragama Apakah kita kudu atau harus memilih salah satu organisasi Islam atau kita bisa belajar dari berbagai banyak guru terima kasih Bu ya organisasi-organisasi ormas tidak penting ormas apa saja akan tapi harus kita ketahui atas sandaran ormas ini apa sih dalam beragama kan itu ada mungkin ada ormasnya orang mohon maaf kita jauhkan dulu ada ormas orang Nasroni orang-orang Buddha orang-orang Anda enggak boleh ikutkan sebab setiap ormas pasti akan kembali kepada siapa mendidikan ormas tersebut Hindu Buddha Nasroni lah Islam sendiri ormas nggak cukup kalau ini kan hanya ormas enggak waktu yang waktu ormas dididikan ada ada pemikiran-pemikiran yang ada hubungannya akhidah kadang di ormas tersebut maka harus bilang ormas mana kira-kira yang sekiranya sesuai dengan akhidah yang benar sama berguru itu boleh banyak guru tapi ingat bagaimana Caesar dosi mengajari kalau berguru hati-hati karena kalau berguru sarannya kita harus patuh harus bener dulu dong gurunya akhidahnya dong jangan sok kadang-kadang kita ini selatah kita akan perlu wawasan asal guru diambil tersesat dia guru harus bener akhidahnya harus bener karena kita akan patuh kepadanya jangan langsung masuk ada sebagian ini biasanya ada orang-orang yang diuji dengan ya sedikit pendidikan tinggi mulai punya gelar S16 lah itu sudah mulai belajarnya asal nggak mau tak laki dengan guru itu sudah kayanya kita akan perlu moderat kita perlu ngambil dari banyak-banyak sumber eh banyak sumber tapi tidak semua sumber dengan air bersih Anda sumber beracun dengan bawa akhidah yang sesat Anda tidak tahu makanya manhaj kita yang menyelamatkan manhaj talaki talaki itu adalah dari guru yang jelas biarpun orang kampung dia ilmunya itu jelas sanatnya dari guru dari guru sampai bagi Nabi nah banyak guru itu penting makanya guru dengan guru biasanya saling kenal namanya saling merekomendasikan saya tidak akan berangkat kemanapun mencari guru saya ngasih rekomendasi kau pergi ke sana biarpun ditawar yang lain ntar dulu dong jangan-jangan saya kesesat saya belajar lama di pondok belajar agama lama tapi ternyata di antara tawaran sekolah pun guru kita tidak memilih semuanya ada beberapa tempat kau boleh ke sini ke sini ke sini yang sini jangan loh coba kalau saya hanya mengandalkan yang penting saya harus berkembang saya sesat padahal saya sudah mondok lama apalagi yang tidak mondok terposona wah kadang-kadang keterposonaan kita tuh gampang terposona dengan terkenalnya wah dia di layar televisi dia punya YouTube banyak apa-apa nyaman pengikutnya itu apa ya ya itulah pokoknya saya itu memang nggak mengerti-ngerti amat kok memang bukan youtuber ya ah kemudian yang pokoknya gampang terkagum-kagum nggak begitu harus guru tuh dia gimana sanat ilmunya kemudian bagaimana keperibadian akhlaknya sebab akhlak itu njiplak niru matah itu niru kalau guru kita itu nggak takut kepada Allah kita jauh lebih tidak takut biasa begitu kalau misalnya gurunya biasa mohon maaf guru sudah nggak menjaga matanya ya Allah Masya Allah itu sekali tok gurunya celolotan sama perempuan itu muridnya santrinya gitu semuanya ayo hati-hati berguru tuh nggak gampang coba jujur kalau gurunya ternyata di depan satu muridnya dua jaga-jaga mata tutuluh nggak begitu maka berguru tuh karena rohnya ada sehingga kita dengan guru yang benar yang baik duduk tak kadang denger omongannya kita sudah kebawa kepada suasana kedekatan kepada Allah makanya jangan sok deh sok banyak guru termasuk ini pengurus mesjid saya ingatkan sok madrat didatangkan Masya Allah yang merah putih kuning hijau abu-abu coklat semuanya pusing orang harus ada manhatnya sama akandahnya sama madhabnya pun sama supaya tidak pusing hari ini baik ngomong nggak batal wudhu besok bakal batal wudhu stresing jamaah berarti anda sebagai seorang pengurus mesin nggak bijak biarpun seandainya madhab lain madhab Hanafi hambali misalnya kalau saya kami undang orang madhab maliki dari Maroko ke sini ya tentunya akan kami minta kepada beliau untuk ceramah tentang akhlak jangan bicara fake dong kalau saya nyuruh bicara fake salah salah saya omong bikinnya syafi'i di sini sebagai pengurus mesin harus bijak ini jadi bukan sekedar saya mencari guru saya mencarikan guru orang lain harus bener ngundang ada masjid itu hobinya mengundang ustad-ustad terkenal ada kan jadi rame sebetulnya dia mematikan merusak wataknya orang sehingga kalau ustadnya tidak terkenal tidak mau menghadiri sehingga di satu saat terkenal ada ustad kampung yang luar biasa saya yang wali tersembunyi enggak didatangi ya ndak level bukan kelas saya itu biasanya begitu makanya kalau sudah masjid biasanya sering didatangi ustad-ustad terkenal saya enggan datang ke tempat tersebut saya lebih seneng yang bersama yang yang di kampung-kampung yang wali tersembunyi itulah bukan kayak terkenal wah ustad-ustad khawatir ya akhirnya orang terbiasa dengan begitu nah sekarang kadang-kadang begini loh deh ini orang awam hanya berapa kali saja duduk sama ustad terkenal sama ustad kampungnya rendahin saya mau bisa duduk sama ustad terkenal lihat aja modal begitu tuh nggak menarik orang begitu tuh sementara yang paling sibuk ngurusi kita siapa orang kiai kampung bukan kiai terkenal Anda dari mana tadi Insya Allah yang soleh dari Jogja Anda ketemu kami baru sekali barangkali ya kan yang waktu kakek sakit siapa yang ngurusi kiai kampung bukan saya kan waktu kakek meninggal siapa yang masih akan doa bukan saya maka kalau anda lebih terkakung kepada saya daripada kepada ustad kampung Anda salah begitu lah koidahnya sederhana kita sering tertipu dengan wah action wah subscribernya wah ini wah berapa juta ini kalau ada YouTube kerjaan anak-anak itu bukan saya itu Masya Allah jadi berguru itu penting organisasi penting akidahnya juga jelas adapun masalah akidah kami kasih rambu-rambu sederhana nggak usah bingung nggak usah ribut Anda ingin beragama Anda ambil laku identitas lima kalau anda mungkin anak anda sudah hafal malam Hai orang yang selamat salah lakunya dapat lupa pertama harus tanya ada lakunya nanti cara di abe voice ada situ pertama harus Islam Hai setelah Islam harus ahli sunnah wal-jamaah tidak bisa ditawar ahli sunnah wal-jamaah pun ada ahli sunnah palsu loh ya ngaku ahli sunnah tapi bertentangan asyari atau maturidiyah setelah itu apa harus bermadhab terserah madhabnya apakah maliki syafi'i bahan balik nggak penting cuman di Indonesia rata-rata syafi'i kalau sudah ada orang berkata salam nantu anda lalu berkata bu nggak penting bermadhab batal jangan jadikan nantu stop 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 eh ini mosok nggak bermadhab mau ikut siapa ini hati batalin langsung dah ah biarpun katanya wah dokter dobel tiga nggak bisa stop karena anda mengatakan tidak bermadhab yang ketiga harus dunia tasawuf akhlak jadi lima identitas lima Islam al-jamaah asyari maturidiyah berkata tasawuf ini insya Allah seperti itu Masya Allah makasih ya pertanyaan jauh dari Jogja insya Allah kembali dengan segala kebaikan datangnya pertanyaan yang bagus sekali memang hari ini pertanyaan ini penting karena Pak banyak orang latah bukan karena latah yang salah karena mereka rindu baik cuman cara berbagi cepet-cepet sehingga setiap ustaz diambil ambil 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 ini karena sebenarnya niat baik maka sekarang kami kasih rambu-rambu lebih baik belajar dari ustaz kampung yang Masya Allah akidah yang biasa anda dengar-dengan suruh menghafal Allah wujud kita itu datangi daripada ustaz yang katanya terkenal tapi enggak jangan 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 kembang terpesona jangan tergiur ini biasa kami mengimbang kepada pengurus-pengurus masjid taklim ada rombongan-rombongan yang datang kepada kami dari Sumatera dari mana saya tanya Anda kenal kami dari mana dari TV Wah bisa tersesat kalau anda biasa kenal ulama dari TV ini acu ini kenal dari TV ini musibah paling enggak rekomendasi dengan ulama atau ustaz begitu dong dari TV dari YouTube lagi Masya Allah insya Allah pertanyaan yang bagus sekali memang banyak orang tertibu gara-gara kerinduannya satu sisi tapi dia rindu untuk menjadi baik cuman yaitu ngambilnya susat yang terkenal usat Masyur saat ini padahal kan ilmu itu harus ada dasarnya ilmu fiqih ada ilmunya ilmu akidah ada ilmu tasawuf ada kalau hanya sekedar ceramah itu ngapal konteks satu jam selesai setelah itu asalkan bisu jangan ngomong kalau ngomong salah cerama nah itu bisa itu disetting langsung ceramah buat cerita nanti cerita ngutip darwah selesai itu bukan itu ilmu itu harus ada dasarnya baik insya Allah terima kasih pertanyaan baik insya Allah bermantau untuk semuanya hati-hati memilih guru dalam berorganisasi boleh siapa saja tapi ingat organisasi harus ada yang seperti organisasi besar yang ada di negeri gitu kan banyak ada al-wasliyah benar Nahdlatul Watan oke Nahdlatul Watan oke itu ada itu adalah nggak beda hanya ormasnya saya beribda wasliyah ada dimana di Medan tersebar di sini ada Cirebon misalnya Nahdlatul Watan ada di Lombok tengah-tengahnya misalnya ada Nahdlatul Watan ada banyak itu akhir biarpun nanti ternyata banyak kalau termasuk orang-orang yang salah bukan bukan organisasinya biasanya ada penyelewengan itu biasa Islam saja ada yang inginkan tapi secara umum Anda tahan organisasi yang aku ikuti harus begini harus dia punya kriteria semacam ini tidak bisa tidak sederhana Apakah yang lain lalu kita musuhi enggak Islam dengan acara kerumusuhan orang berbeda dengan kita tidak harus kita musuhi kita tetap indah bahkan suami istri kadang berbeda tetap indah seperti itu Allah alam bisawab setelah Anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW wa alihi wa sahbihi wa salam